Pertama, perlu digerisbawahi bahwa Nabi SAW selalu menggunakan serban, kecuali di dalam rumah. Tapi, perlu ingat juga, serban itu pakaiannya Arab. Makanya, silakan buka semua tarikh-tarikh kitab Arab. Muncul kalimat, Al-Imanu Tijanullah Arab. Itu bukan hadis ya. Itu bukan hadis. Itu imam-imam ahli sejarah menulisnya begitu. Kalau imam-imam, serban itu adalah mahkotanya Arab. Bahkan ada riwayat bahwa para malaikat itu berserban. Tapi, semua riwayatnya do'if. Tapi, sejarah ilmu rohani itu sahib. Ilmu hadis itu kan ilmu empilik. Baca buku, oh ketemu dalam kitabnya hadisnya do'if. Oke. Tapi, ada orang yang seperti Ibnu Abbas tadi. Allah izinkan kolbunya terbuka, lalu beliau diizinkan Allah memandang kepada malaikat Jibril, terlihat malaikat Jibril itu berserban. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ini ilustrasi saja ya. Ilustrasi. Saya tidak mau buka masalah itu. Nanti bahaya, ilustrasi. Saya belum menonton lew, ya. Lanjut, Bu, ya. Dan perlu dicek juga. Tadi kan Antum sebut Abu Jahal, Abu Lahab. Itu juga berserban. Dalam hadis yang tidak sampai terjat sahih, Nabi mengatakan, berbeda penampilan dengan orang-orang musyriq, dengan menggunakan serban yang ada kolansuahnya. Kolansuah itu kopiah yang ada di dalamnya. Tapi ternyata guru saya, Sheikh Hassan itu kalau buat serban, tidak pakai kolansuah. Sheikh Hassan itu kalau serban ala India, dia buatnya. Karena di India juga ada orang berserban. Dan Antum cek hari ini, di Saudi, itu kelan-kelan yang dulu pakai serban, itu sudah hampir tidak ada. Mereka sekarang berubah menggunakan, apa namanya, sumah apa sih namanya ya, yang kek subes itu. Kayak apa? Itu kan baru-baru ini. Dulu-dulu kan mereka berserban. Berserban, baru kemudian ditutup pakai kain. Nah, itu namanya khirukah. Sekarang mereka menggunakan tradisi lain. Yang masih mempertahankan serban itu kan, Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Zain itu yang ada berdekatan, Saifah dan tempatnya anaknya Sheikh Ismail Zain, itu di Mekah. Dan sebagian besar ulama-ulama di solatia, di Mekah. Tapi kalau mereka masuk ke Masjid Al-Haram, mereka copot lagi sebegannya. Mereka menyesuaikan, takut ketahuan. Oh, memang dilarang ya di Masjid Al-Haram? Enggak dilarang, cuma di sana dianggap itu pakai sufila, dan segala macam, Mak, ya. Al-Haram menghidupkan serban itu hari ini ulama-ulama ahli hadis di kalangan orang-orang India. Begitu juga ulama-ulama Sudan. Itu yang banyak menggunakan serban. Maka, antem kalau melihat ulama Sudan itu berserban. Kemudian para habaib dan masyaih di Yaman. Saya punya guru dari India, Haidar Abad, Khadja Muhammad Syarif, itu berserban. Syahsan itu karena lama dulu ke India, bolak-balik, jadi guru besar juga di Haidar Abad. Kemudian juga, menggunakan serban seperti orang India. Jadi, tidak pakai imam, tidak pakai kopiah, kalau teslah di dalamnya. Nah, terlepas dari itu semua, dulu di awal-awal kajian, saya pernah menyebutkan pembagian sunnah. Sunnah ini bukan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sunnah bermartian ajaran Nabi. Sunnah itu banyak pembagiannya, ada yang bagi 8, 10, 15, nah, kita bagi jadi tiga aja. Sunnah yang wajib atau dianjurkan diikuti. Sunnah matubu'a atau butubu'a. Nah, ini seperti syariat yang kita ajarin hari ini. Kemudian yang kedua, sunnah khalsa. Sunnah yang khusus buat Nabi. Contohnya, Ustaz Rahasan, boleh nggak istrinya 9? Satu, dua aja, kayaknya nggak berani ya. Nabi itu menikah lebih dari 4. Itu khusus buat Nabi, boleh. Nabi itu pernah menikah, tidak perlu wali dan saksi. Zainab binti Jahas langsung diakadkan oleh Allah, akadnya langsung dibawa oleh malaikat Jibril. Maka Zainab binti Jahas mengatakan, dan berbangga ada dibandingkan semua istri Nabi. Walaupun Adijah lebih awal, Aisyah lebih sering Nabi kunjungi. Tapi apa kata Zainab binti Jahas? Akadku langsung berilang. Kalau Ustaz Rahasan menikah, akadnya di langit, itu nggak perlu saksi dan wali. Makin berkumpulih nggak? Ustaz Rahasan ini kayaknya dajal. Nah, itu juga mungkin. Ada orang hari ini menikah, tidak pakai saksi, tidak pakai wali. Kalau dia ngaku, dia dajal ya. Dajjal-dajjal teri. Dajjal yang asli kan nggak begini wajahnya. Jadi, itu ceritanya hari ini orang menikah tanpa wali dia saksi terus mengatakan, wah ini hadis sahih Bukhari. Kita buzawaj, kita bunikah. Jadi, tidak semua hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim boleh diamalkan. Nah, ini contohnya. Kenapa ini masuk kepada sunnah khasa? Di dalam hadis itu nggak disebutkan. Ini khusus buat Nabi, nggak ada. Ini ulama yang menjelaskan. Jadi, kita mengetahui kehususan itu dari ulama ya? Ulama. Maka wajib ikut ulama. Jangan ubaru. Yang ketiga, sunnah yang disebut sunnah tradisi atau sunnah kebiasaan atau sunnah fisiknya Nabi. Nah, ini banyak gitu ya. Sunnah tradisi. Serban itu bagian dari perintah di Quran, perintah di dalam hadis yang sahih, atau tradisi yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad s.a.w. kira-kira yang mana? Sebelum Nabi, sudah ada serban belum? Sudah. Sudah ada. Maka, dapat diketahui di situ bahwa serban itu bukanlah ajaran langsung dari Allah. Tapi, itu tradisi yang kemudian disukai oleh Nabi. Jadi, kalau hari ini Ustaz Hasan ingin berserban karena ingin meniru tradisi Nabi, maka ini masuk ke bab cinta. Dan itu boleh, bagus. Tapi, niatnya gak boleh karena ingin berbeda dengan orang kampung. Ingin disebut Ustaz. Ingin disebut ahli Sunnah. Ingin disebut da'i yang berwibawa. Ini sudah beda, ada beda niat. Ya? Jadi, niatnya bagai serban bukan karena ingin disebut Ustaz Sunnah. Enggak, enggak ada niat itu. Tapi, niatnya karena setahu saya Nabi berserban. Maka, saya ingin meniru Nabi. Itu boleh. Ya. Tapi, kalau Ustaz Hasan ngantor misalnya atau teman-teman PNS atau karyawan, kalau pakai serban kira-kira gimana tuh? Nah, makanya guru saya, Sheikh Badiq Sayin Al-Laha, ahli hadis murid Sheikh Nuruddin Aytel di Damascus, beliau pernah jadi dekan atau sekarang masih jadi dekan bagaimana ya di fakultas syariahnya di Damascus. beliau ahli hadis tapi kalau ngajar hadis enggak pakai sana, enggak pakai kopiah mana, kalau diserban. Oh, begitu ya? Apa dia enggak ngerti hadis bukhori? Ngerti. Apakah imannya enggak ada? Kan ada orang yang lagi ngejos nih. Kalau ada Ustaz yang diserban, oh itu Ustaz munafik, gitu kan, gitu. Saya juga pernah digituin orang. Korban orang lagi semangat. Kalau ketemu yang begitu, kita sejam aja, kan? Sejam. Jadi orang ini semangat beragamanya lebih tinggi dari keilmuannya. Maka kita harus sabar-sabar sama orang begini. Jangan emosi. Santai aja. Dan ada sunnah yang masih turunan nomor tiga ini kebiasaan fisik. Misalnya Nabi itu di masa mudanya, masa 40-an, 50-an, kalau turun sujud atau bangkit dari sujud, kakinya tangannya diangkat duluan lalu baru kakinya. Tapi ketika beliau umurnya sudah mulai agak sedikit sepuh, umur 60-an, beliau kakinya lebih duluan naik, kemudian baru tangannya. Mungkin karena badan beliau sudah mulai agak sedikit besar ya. Nah, ini disebut dengan sunnah jibillah. sunnah kebiasaan Nabi, tobiatnya Nabi. Dan itu tidak wajib diikuti. Meskipun hari ini menjadi salah satu problem kita dalam berdawah ya. Kadang-kadang orang yang tidak mau berguru ke Ustadz Fulan cuma karena masalah yang kecil ini. Ya, tidak kalau faham sebenarnya. Membaca hadis tapi tidak menggunakan perangkat-perangkat keilmuan yang sahib. dari sebagian banyak itu maka serban bukan bagian dari syariat Allah Ta'ala sunnah Rasulullah yang wajib diikuti. Dia masuk kepada sunnah rufiyah sunnah tradisi yang jika kita lakukan dengan niat ingin mengikuti Nabi mencintai Nabi maka kita dapat keutamaan cinta. Dan itu sangat dianjurkan. Insya Allah nanti di masanya saya akan menggunakan serban. Tapi tidak setiap saat mungkin pas tahlib. Insya Allah. Apalagi kalau umur kita panjang kita sempat berjuang dengan imam akhir zaman itu ya semoga nanti kita pakai serban semua kalau umur kita panjang ya Insya Allah. Memang salah satu cirinya pasukan akhir zaman pakai serban? Ada yang berserban ada yang enggak. Ya. Kalau saya pakai yang enggak berserban aja lah ya. Oh ya. Baik, baik. Lanjut. Terkait gamis satu lagi Bu ya. Gamis, gamis. Gamis. Teman-teman gamis itu dari bahasa Arab komis. Itu artinya kemecah. Jadi gamis dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Arab yang lama. Silahkan lihat kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim kitab Burilibas pakaian Nabi. Ternyata Nabi itu pakaiannya dua potong atas dan bawah. Jadi Nabi ini salah satu namanya adalah Sohibul Izar. Dan Antum coba lihat semua hadis mengenai Isbal itu lafaznya Saub dan Izar dua aja. Manjarra Saubahu yang kedua Manjarra Izarahu enggak ada siluah lahu enggak ada. Siapa yang memanjangkan pakaiannya nah hariwa ini enggak banyak yang banyak Manjarra Izarah siapa yang memanjangkan sarungnya dan saya seumur-umur sampai sekarang belum ketemu Manjarra Sirwalahu yang memanjangkan celanaknya itu enggak ada. Bolo itu kain kain itu maksudnya sarung kayak orang Sunda nyebut sarung apa Ustadz Hasan? Singjang apa? Singjang susah nyebutnya bukan sampingan ya samping bisa samping ya itu itu disebut kain kain itu artinya sarung jadi Nabi itu kemana-mana pakai sarung kemana-mana Nabi pakai sarung Nabi enggak pernah pakai celana jingkrang jadi kalau Antum berbangga dengan celana jingkrang biasalah enggak mengamalkan Sunda Nabi Sunda Nabi itu pakai sarung jingkrang kita boleh dibahas hadis pertama dan kedua pertama dari Abu Bakrah Abu Bakrah ini menyaksikan Nabi sholat kusuf keluar dari rumah lalu ngimamin sholat kusuf di masjid sarungnya di bawah mata kaki berarti Nabi ini fleksibel orangnya itu hadis diberapa Sohibu Khari kita boleh dibahas hadis pertama dalam pakaian silahkan dicek nanti di hadis kedua tadi Abu Bakrah sekarang tak merutuhnya hilang Abu Bakar ketika Ibn Umar mengatakan Nabi bersabda Allah tidak memandang orang yang memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki Abu Bakar mentaruh Rasulullah aku kalau tidak memegang sarungku maka ujungnya selalu menjulur ke bawah maka Nabi mengatakan engkau melakukan itu bukan karena sombong bahaya Abu Bakar berarti golnya kelihatan disitu inilah penting belajar ilmu usul fitih disebut namanya motivasi penyebab larangan suatu larangan kenapa dilarang Isbal karena sombong kalau tidak sombong maka Nabi pernah melakukannya Abu Bakar diizinkan untuk memanjangkan sarungnya masih mau jingkrang silahkan gak apa-apa tapi jangan sombong dengan jingkrangnya kalau bos kalian pakai sarungnya gitu ya yang pakai sarung lalu bagaimana dengan gamis gamis ini adalah peradaban baru di kalangan orang Arab yang mereka menggabungkan pakaian atas dengan pakaian bawah nah ini hati-hati di gamis ini jangan ketukar magamis mak-mak ya 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 jadi itu bukan bagian daripada syariat dari Allah ya syariat itu menutup model itu bagian dari peradaban ya siap syukur ibu ya